Intro Halo Assalamualaikum, di meja saya sudah hadir sekotak Mito Retro Ini adalah smartphone, bukan deng, fitur phone ya Tapi dia punya kelebihan berupa fitur gaming Nah gamingnya seperti apa? Kalau dilihat namanya retro, kemungkinan game-game jadul ya Mungkin Nintendo atau apa Kalau di kardusnya sendiri, ada highlightnya berupa Battery-nya 2500 mAh, Big Power, Big Speaker, Mode Game, dan Nah ini nih, yang nggak biasa 3 SIM, Standby Jadi ini adalah handphone triple SIM ya Buat kamu yang Gacuannya banyak Gadeng, yang kerjaannya banyak maksudnya Jadi butuh satu nomor buat masing-masing kerjaan Mungkin ini bisa dipakai juga ya Dimana, kalau lagi senggang, kamu bisa main game di sini Apalagi yang seangkatan saya mungkin pengen nostalgia dan game-game lama di sini tempatnya Ya Sementara kalau di kardus bagian atas, kanan Atas, kanan Atas, kanan Kanan kayaknya ya Ini ada highlight lagi untuk speknya Triple GSM betul Display-nya 2,8 inci Punya kamera, bluetooth, radio FM, MP3, MP4, 3GP Apa yang terbayang di pikiran anda ketika menekatkan 3GP? Jujur? Jujur? Nggak pantas kayaknya saya kalau kayak gitu-gituan Kemudian ada video recorder, sound recorder, WAP Oh internetnya WAP doang ya Berarti 2G Dan ada Torch, special feature, big speaker, dan mode game Ini diimpor dari... Nggak jelasin, dari Cina sih pasti Oleh PT Maju Express Indonesia Kenapa handphone seperti ini bisa diimpor? Karena peraturan TKDN baru berlaku untuk perangkat 4G ya 4G dan yang lebih baru Ini karena tidak 4G Mungkin hanya 2G atau 3G Jadinya nggak kena dari aturan itu Tapi nggak apa-apa lah ya Namanya juga fitur phone Nggak usah banyak internetan Mungkin bisa buat teleponan dan SMS doang sambil main game Di sini ada kartu garansinya untuk dealer Dan ini untuk pembeli Garansi terbatas Dengan daftar service center-nya yang ditumpuk seperti itu Lalu ini dia baterainya Besar ya 2500 mAh Buat fitur phone sih besar 2500 mAh ini mungkin bisa bertahan seharian 2 harian, 3 harian Dan kita lihat kepala chargernya ya Sepertinya sudah tergabung langsung dengan kabelnya ya Tapi ujungnya micro USB ya Jadi kalau ada apa-apa Kamu bisa pakai powerbank Atau pakai kepala charger dari smartphone kamu yang sudah ada Ini outputnya 5V 500 mAh 2,5W saja Dan terakhir ada ini Petunjuk penggunaannya ya Oke, barusan udah saya baca Nggak ada kode-kodean untuk masuk ke mode game Ada tombol khusus malah Nanti kita coba main game Semoga memang dengan tidak adanya kode-kodean Berarti gamenya sudah license ya Atau dibeli lah sama Mito ini Atau sama siapapun OM yang memproduksi handphone ini Dan ini penampakannya Kece sih kawasan saya Saya belum tahu harganya berapa Nanti saya update di sini Untuk harganya Ada kamera di belakangnya ya Di situ Ini ada Mito Dan loudspeakernya di mana ini Ini kayaknya Salah satu atau keduanya Nanti kita lihat Setelah kita buka back covernya Di sisi atas tidak ada apa-apa Di sisi kiri ada center Nah, kemudian di sisi bawah tidak ada apa-apa lagi Oh, ada ini nih Ada mikrofon buat telepon ya Jadi telepon kayak gini Mengingatkan pada N-Gage zaman dulu nggak sih? Saya dulu punya N-Gage yang klasik Belinya 1,5 juta Setahun kemudian saya jual saya kan 1,6 juta Udah setahun berlalu Harganya malah naik coba Second pula Udah second setahun Mantap bener deh N-Gage zaman dulu Kemudian di sini ada port micro USB Di sisi kanan berarti Dan jack audio 3,5 mm ya Untuk membuka back cover Di sini ada celahnya Untuk mengungkit back covernya Kita ungkit Semua kenangan bersama game-game jadul ya Kalau sama mantan jangan Nggak nanggung loh akibatnya loh Nanti bisa berbahaya Oke ternyata loudspeakernya sebelah saja Di sebelah sini Dan kamu bisa lihat Ada 3 slot SIM card Ukuran mini atau ukuran normal Ukuran full Yang bisa kamu pasangkan di situ Dan di sini ada slot micro SD ya Jadi buat perekaman video Gambar dan lain-lain Kamu pakai yang ini Memorinya biasanya Apa ini? Di sini ada slot lagi Micro SD nih Buat game Slot game Coloknya ke sini Jadi triple slot untuk SIM card Dan dual slot untuk micro SD Yang ini buat game Yang ini mungkin buat media ya Kita pasangkan baterainya Berarti kamera depannya mati Karena penuh memory cardnya Jadi kita ulang Kita mulai lagi dari Kayaknya dari ini deh Dari menu yang lengkap ya Dari sini Nah untuk menu ini Sudah lumrah ya Jaman sekarang Untuk fitur font Semuanya pakai menu grid seperti ini Ada kontak, pesan, citatan panggilan, profil, multimedia Nah multimedianya ini Ini cukup banyak ya Ada kamera, perekam video Tampilan gambar, komputer video Perekam suara dan radio FM Semua fungsi yang di atas Di atas radio FM itu Menurut saya akan butuh Ini ya Micro SD Kalau enggak Nggak akan bisa nyimpan gambarnya Tapi yang radio FM ini Tadi sudah saya coba Mantapnya itu Nggak usah pakai Headphone Atau earphone Atau headset ya Jadi bisa menggunakan Speakerphone-nya langsung Untuk radio Lalu ada musik Musik ini juga sama Harus pakai micro SD Berkas Juga sama Lalu ada pengaturan Pengaturan telepon Tampilan, keamanan Pengaturan panggilan Game anti-interference Ada ininya berarti nih Game anti-interference ini Kayak game mode-nya Jadi biar enggak keganggu Kalau game main game Nggak akan ada Panggilan atau SMS Yang pop-up ke depan ya Mantap nih Udah kayak Android jaman sekarang Aplikasi Center Kalkulator Alarm Jam dunia Memo STK BT Bluetooth Jadi bisa pakai ini juga ya Earphone Bluetooth Kalau kamu mau Main gamenya Center-nya Kita akan cek Seperti ini Center-nya Terang loh Kamu lihat di kamera enggak? Tangan saya Terang banget Kalau segini Gak usah dilihatin kamera ya Kalau segini menurut saya Cukup terang ya Permainan Oh Jadi selain game Yang Nintendo ROM itu Dia juga punya game Kayak game Java mungkin ya Sokoban Jadi kayak gini-gini doang Selesai gitu Sekarang kita masuk ke Mode game Switch to mode game Oke dong Kita lanjut Main game dulu ya Ada Super Mario Bros Mario 14 312 in 1 Jadi gamenya ada 312 Walaupun mungkin ada satu game Yang punya beberapa varian ya Biasanya Nih Pakai Contra 24 in 1 Turtle Fighter Power Blade Contra Force Super Contra 7 KG Benta Blink Adventure Island Chip and Dale Ini adalah game Kesukaan saya nih Kalau mau play dari sini ya Start ya Nah gak bisa 2 player Tentu saja Karena ini Tidak bisa dicolokkan Ketambahan Controler Kita langsung mulai aja Ya senang deh Mati Saya masih kaguk dengan Tombol A B nya ini ya Soalnya Posisinya atas dan bawah Dia kan kiri kanan Jadi yang loncat Itu yang atas Sekarang udah bisa Menghalau Gob-gobnya itu Kalau mau keluar Langsung keluar gitu aja Mulai lagi dari awal Popeye Oh ini Popeye Ini aja deh Popeye ya Kayaknya ini Akan Nostalgik banget Kita sudah ngambil bayam Oh kita harus kumpulin hatinya Yang ditaburkan oleh Olive Oh Kepukul Disundul dari bawah Sama Brutus Jahat kan Brutus Kalau kita makan bayam Kita jadi kuat Dan Brutusnya Jatuh Hore menang Dapet sintanya Olive Udah gitu aja dulu ya Main gamenya Sekarang kita cek dulu harganya Dari Mito Retro ini Di Mito Smartphone Official Shop Di Shopee ya Kalau mau cari Mito Retro Oh ini dia Harganya 349.000 rupiah Saja Saya pakai saja Kenapa? Karena untuk harga segitu Kamu dapat Sebuah Fitur font Yang punya banyak Keunikan Ada Center Loadspeakernya besar Ada kameranya Kalau kepepet Kepaksa Kemudian ada Micro SD slotnya Ada 2 Kemudian Nah ini Triple SIM Ini yang bikin Beda banget dari yang lain Selain tentu saja Punya Game Mode ya Game Modnya ini ROMnya ROM Nintendo NES Jadi game jadul semua Tapi ini game-gamenya Nostalgic Menurut saya sih ini Cukup berbeda ya Dengan produk-produk Yang ada di pasaran Sehingga kalau Yang pengen nostalgia Dan game-game yang dulu pernah dimainkan Di waktu kecil Kemudian pengen juga Handphone triple SIM Dengan penampilan yang gak biasa Atau mungkin buat anak jaman sekarang Dikenalin ke game-game jadul Bisa jadi ya Ini harganya cukup terjangkau Di Shopee Di Mito Smartphone official shop Hanya Rp349.000 Linknya Akan saya taruh di bawah Di deskripsi video ini Mungkin gitu aja Video unboxing Dan sedikit main game Dari Mito Retro ini Terima kasih Sudah bergabung Di video kali ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Agun pamit Dari Kota Simahi Agun pamit Ngendur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax